Berada di jalan Kiai Haji Wahid Hasim Jombang, ratusan perempuan yang mengenakan pakaian serbah hitam melakukan aksi di depan Mapolres. Dengan membawa puluhan poster, masa aksi dari aliansi Kota Santri menuntut polisi segera menangkap pelaku pencabulan. Tiba di depan Mapolres, mereka dihadang petugas kepolisian yang berjaga di depan pagar. Masa aksi berorasi secara bergantian di depan petugas. Di atas mobil komando, pendemo yang tengah berorasi meneriakan agar kasus pencabulan yang dilakukan seorang pendidik segera ditangkap. Pak Lupi Puspor ini, korlap aksi mendesak petugas kepolisian agar segera menangkap SA pelaku pencabulan terhadap anak didiknya. Apalagi kasus ini sudah berjalan lama dan belum ada penahanan pelaku. Aksi menuntut untuk menuntaskan proses penyidikan kasus ini hingga proses persidangan. Yang kedua adalah menuntut agar si pelaku ditahan. Inisialnya adalah MSA berdasarkan dari SPDP polisi yang dikeluarkan di bulan November kalau tidak salah. Pelaku adalah salah satu pekacar di sebuah negara pendidikan di Jombang. AKBP Bobi P. Tambunan, Kapolres Jombang di depan pengunjuk rasa menegaskan pihaknya sudah menangani kasus ini sesuai prosedur. Petugas mengaku sudah menetapkan pelaku sebagai tersangka. Pertama, Kapolres Jombang di depan pengunjuk rasa menangani kasus ini yang kami tangani saat ini adalah dilaporkan mulai bulan April 2019. Maksudnya baru berjalan sekitar 2 bulan. Baru berjalan 2 bulan dan tersangka sudah kita tetapkan tersangka. Jadi, kita tidak diam di tempat, ya. Tidak diam di tempat. Kenapa proses ini, dan sudah kita panggil, sudah kita panggil. Di tengah perjalanan, ya, di tengah perjalanan kita mendapatkan informasi korbannya ada beberapa orang lagi. Sehingga kita panggil, misalnya ini di luar kota rumahnya. Ada yang di Jawa Tengah, ada yang di Cikaran. Sehingga pendidik membutuhkan waktu untuk menambah bukti-bukti materi informasi. Kapolres juga membantah polisi sengaja memperlambat proses hukum kasus ini. Saat ini, petugas sudah memeriksa saksi korban yang diduga lebih dari satu. Apalagi, sebagian korban berasal dari sejumlah daerah di luar Jombang, sehingga membutuhkan proses. Aksi ini dilakukan pendemo karena menilai penanganan kasus dugaan pencabulan yang dilakukan MSA, seorang guru pada sebuah lembaga pendidikan lamban. Sebab sejak ditetapkan sebagai tersangka, tidak ditangkap. Saiful Mualimin, CTV